Seperti itu enggak apa-apa, kalau aku sih diri aku sendiri aku tidak menutup diri untuk berdamai Karena ya tadi juga penyidiknya bilang damai itu indah, lo ngapain sih kita cari ribut di dunia ini hidup juman-juman sekali Ya hari ini agendanya masih segini ya, pemanggilan interview dari Kolda Metro Jaya Dimana kan ini masih tahap penyelidikan ya, kita mendapatkan undangan juga dari Kolda Metro Jaya masih tahap penyelidikan Ini bisa disubstikan dari surat tanggilan ya, masih penyelidikan Untuk menepis isu, kemarin kan berita yang beredar itu kan sudah naik ke tahap penyidikan ya, seperti itu Untuk pemeriksaan yang kabar dari pihak sana, kalau teman-teman itu sendiri di Kolda Metro Jaya Belum, belum, ini masih tahap penyelidikan, ini kita ada bukti surat undangan Ada bukti surat undangan dan tadi juga masih interview Kami tadi menjawab ya sekitar 25 pertanyaan lah ya Tapi ini kita harus melampirkan bukti-bukti lagi, jadi pemeriksaan tadi di tengah jalan berhenti Seperti itu, nanti mungkin akan dilanjutkan pada undangan lagi Kekurangan buktinya mungkin apa lagi yang akan dilangkapi? Ya, bukti-bukti yang nanti adalah pembuktian dari pihak terlapor saat ini Dina, tadi kan katanya sempat operasi ya sebelum pemeriksaan, operasi apa? Aku ada endoskopi di MRC-VC Siloam Semanggi, jadi ada polik di Lambung Jadi kemarin, emang kehadiran saya juga sekarang masih kurang VH Karena baru keluar rumah sakit beberapa hari lalu Jadi, jadi pemeriksaannya sementara kita lanjut nanti ketika selanjutnya Ketauan sakitnya dari kapan itu, Pak? Udah lama, karena di biopsi ternyata GERD akut gitu Jadi, kemarin sempat mungkin ngeliat di postingan Instagram saya juga Kan saya dirawat lumayan lama gitu Ada seminggu mungkin di rumah sakit Kemudian pemucingnya dari GERD itu ya, Pak? Iya, dari GERD itu Tapi tadi menjawab pertanyaan dari penyidiknya lancar atau gila? Lancar kok, alhamdulillah bisa dijawab semua pertanyaannya Dan mungkin tadi mungkin nggak tega juga penyidiknya melihat saya juga masih keadaan Masih sakit, kurang sehat Jadi, pemeriksaannya dilanjut nanti Pak, ini kan terlihat sudah tidak kembang ya Ini terlihat sudah tidak ada perdamaian dari pihak sana gimana? Ya, perdamaian ya mungkin-mungkin saja masih bisa terjadi ya Mungkin-mungkin saja ini kan masih tahap awal Anggilannya juga masih tahap interview, penyelidikan gitu Ya, mungkin-mungkin saja bisa ada terjadi perdamaian pada berikutnya gitu Seperti dari pihak sana kan menutup diri untuk sebuah perdamaian Dengan kejadian yang menarik itu Aku sih, kalau misalkan orang berstatement apa itu kan bebas ya Namanya juga di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin Jadi, kalau aku sih orangnya malas ribut ya Maksudnya aku berkarir 10 tahun juga nggak pernah ribut Mungkin sama orang gitu Jadi, menurut aku kalau misalkan mereka berstatement seperti itu nggak apa-apa Kalau aku sih diri aku sendiri, aku tidak menutup diri gitu untuk berdamai Karena ya tadi juga penyidiknya bilang damai itu indah Ngapain sih kita cari ribut di dunia ini hidup juman-juman sekali Perlu ditambahkan di sini ya Waktu saudari Medina membuat laporan tentang dugaan adanya suatu peristiwa pidana Itu dia melaporkan ke pihak berwajib melalui mekanisme yang legal Dan patut ditambahkan di sini Medina saat membuat laporan Yang pertama tidak didampingi oleh pengacara Yang kedua, Medina saat itu belum melihat tayangan CCTV Karena dia merasa ada luka Ada yang belum tentu kan disebabkan oleh siapa Dan itu kan harus diperlihatkan CCTV Kecuali Medina itu sudah melihat tayangan CCTV Nah, untuk melihat tayangan CCTV itu kan perlu mekanisme yang legal Seperti itu, dan itu sudah diatur haknya sebagai pelapor Atau saksi itu kan sudah diatur dalam pasal 108 ayat 1 Puhak Jadi, itu sudah dijamin oleh undang-undang juga Seperti itu, gitu Nah, kasus yang pelaporannya sendiri di Polres Daksa sendiri gimana? Saat ini sih sudah di SP2 Lidik ya SP2 Lidik Tetika B Baik dari pelapor dan kelapor Saya akuin dari CCTV itu ada Sama-sama ada gerak langkah maju Bukannya Medina Diam di sini Atau pihak pelapor di sana yang sangat berjauhan Jadi, ada Sama-sama ada gerak langkah maju Dan Habis itu ada Gilerai juga Jadi, Medina ini kan merasa Habis itu ada Ada luka dan Itu kan masih peristiwa dugaan pidana Yang menentukan adanya peristiwa tidak pidana itu kan Tim penyidik Atau tim penyelidik dari pihak berwajib Bukan rangahnya dari pelapor Seperti itu Ini kan dari pihak sana Dari kodis jaksalnya juga katanya kan udah Mencabut laporannya Menghentikan laporan Menghentikan laporan Karena dari pihak sana sudah terbukti Karena tidak bersalah Itu gimana? Bukan Masalah belum terbukti ya Aku kan sebagai warga negara yang baik Kan bisa melaporkan Apa saja Apa ya Apa yang saya ingin laporkan gitu Dugaan apa gitu Jadi, kalau misalkan memang dihentikan It's okay, gak apa-apa gitu kan Terus juga kalau saya juga dilaporkan Di sini juga Ya gak apa-apa Saya sebagai warga negara yang baik Juga hadir Untuk menghadiri klarifikasi Jadi, itu hak setiap orang Untuk melaporkan Dan dilaporkan itu Itu gak apa-apa Ya Sedikit Mbak Medi Ini kan Dari Adelia Pasya kan Udah itu didecek doang kan Gak ada urusan sama dia gitu Udah gak ada urusan Udah kelihat Ya Aku gak enak badan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini saya mau jalan juga Terima kasih